Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di bystack channel Oke video selanjutnya kita membuat transfer respon untuk bisa membuka status test tadi teman-temannya langsung saja kita masuk ke sini saya masih merepot komputer server teman-temannya bisa dilihat ini komputer server kita masuk ke explorer teman-teman ya kita ke bagian salah satu partisi dari harddisk dari komputer server kita buat saja di sini teman-teman ya Atau bisa juga menggunakan flashdisk seperti ini Oke kali ini kita menggunakan salah satu partisi dari komputer server saja teman-teman kita buat di sini saja kita rename ya tr tr simulasi atau tr anbk namanya suka-suka saja teman-teman ya tr anbk oke oke untuk isinya ini saya hapus saja teman-teman Oke kemudian kita share ya kita pilih atau langsung saja share with sini sudah di share ya kita stop sharing dulu teman-teman kita ulang ya kita share kembali kita pilih everyone ya kemudian kita pilih add everyone kemudian kita pilih rate and write untuk permission levelnya ya kemudian kita klik share ya sudah your folder is shared ya artinya sudah bisa sudah tershare nah teman-teman buka bisa di klik di sini untuk apa namanya untuk nama transfer responnya teman-teman ini bisa kita copy kita copy saja teman-teman oke selanjutnya kita klik down saja kita sekarang masuk ke eksambro admin lagi kita jalankan virtual machine kita start virtual machine kita tunggu teman-teman oke sambil menunggu pastikan komputer server teman-teman telah diberi nama kemudian password teman-temannya karena itu akan kita inputkan di bagian langkah-langkah untuk pembuatan transfer respon nanti oke kita percepat saya teman-teman oke sudah starter lan kita close saja ini teman-teman oke sudah masuk kita inputkan passwordnya kita klik submit oke kita langsung masuk ke bagian transfer respon kita klik submit kita klik saja teman-teman masukkan IP nya IP dari komputer server ya yang terhubung ke klien 192.168.0.199 terus kita ketikkan nama transfer responnya tadi ya tr-anbk kemudian pastikan ingat untuk username dari komputer server administrator administrator ya kita cek dulu kemudian passwordnya kemudian passwordnya kita inputkan juga kemudian server IP nya kita kembali ketikkan yang ini teman-temannya kita paste saja disini kita klik simpan oke pastikan data folder dan berhasil diganti jadi namanya ini untuk transfer respon bebas teman-temannya yang penting disesuaikan apa yang telah kita buat tadi itu juga yang kita tuliskan disini teman-teman oke sekarang kita bisa membuka status test nah seperti ini teman-teman oke demikian tutorial cara membuat transfer respon semoga bermanfaat untuk teman-teman proktor ataupun teknisi dimanapun berada bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami silahkan like comment and subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh